Kroasia lolos ke Euro 2008 setelah menjadi juara grup E di babak kualifikasi. Dan berikut ini, adalah perjalanan Kroasia di Euro 2008. Di Euro 2008, Kroasia tergabung di grup B bersama Jerman, Austria, dan Polandia. Pertandingan pertama Kroasia adalah melawan Austria. Pada pertandingan itu, Kroasia berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Kroasia dicetak oleh Luka Modric menit 4 lewat titik penalti. Pertandingan kedua Kroasia adalah melawan Jerman. Pada pertandingan itu, Kroasia berhasil unggul 2 gol lebih dulu lewat Dario Serna menit 24 dan Ivi Kaolik menit 62. Jerman yang tertinggal 2 gol kemudian berusaha mengejar ketertinggalan dan hanya berhasil mencetak 1 gol saja melalui Lukas Podolski menit 79. Kroasia pun menang dengan skor 2-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Kroasia di babak penyisian grup adalah melawan Polandia. Pada pertandingan itu, Kroasia berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Kroasia dicetak oleh Ivan Klasnik menit 53. Dengan hasil 3 kali menang, Kroasia menjadi juara grup B dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Kroasia berhadapan dengan Turki. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Kroasia berhasil mencetak gol pada menit 119 lewat Ivan Klasnik. Kemenangan Kroasia yang sudah di depan mata Serna setelah Turki berhasil mencetak gol melalui semih pada menit 120 plus 2. Hasil imbang satu-satu ini membuat pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, 3 penendang Kroasia gagal melakukan tugasnya sementara penendang Turki tidak ada yang gagal melakukan tugasnya. Kroasia pun kalah di pertandingan itu dan tersingkir dari Euro 2008. Terima kasih telah menonton!